Versi, apa namanya? Versi Arabnya ya? Hai guys, selamat datang di channel ini. Akhirnya bertemu lagi bersama aku, Andi. Dan soal ini, aku akan kembali lagi ngebahas tentang Hamud Habibie. Kemarin aku udah sempat bahas di video aku yang sebelumnya, ada lumayan rame. Tapi kali ini, aku akan bahas lebih dalam tentang Hamud Habibie. Karena guys, banyak banget di luar sana yang mengisahkan tentang Hamud Habibie dengan versinya masing-masing. Jadi kayak beda-beda, ada yang ngomong A, B, C. Nah sekarang, kita akan melihat-lihat kira-kira cerita apa nih, konspirasi apa nih yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk klik, eh, libet ya, klik like, komen, subscribe-nya lonceng, agar kalian gak ketinggalan sekali aku apa-apa baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi guys, ini judulnya, Who is Hamud Habibie? A Story That Will Destroy Your Childhood. Jadi ini judulnya, Siapakah Hamud Habibie? Story ini akan menghancurkan masa kecilmu. Waduh, serem banget ya. Coba kita tonton, kita gede dulu. Nah. Who is Hamud Habibie? The story began when one of the children was very attached to a child named Hamud, more than his mother. He went to his house often to play with him, and the attachment between these two children was very strange. One day his friend Hamud died and his mother told him that your close friend had died. The news shocked the child, an effect in his feelings. The reason for Hamud's death was the strange disease that he had been suffering from since his childhood, in which his mother had hidden this disease from her young child for a very long time. His friend did not believe that Hamud had died, so he decided to go to his friend's house on the same day he died. So the mother decided to take her child to his friend's house to prove to him that he had died. And when he went, the child did not believe it until he saw the body of his best friend. And here was the shock, and the child began singing the song that was circulated on many social networking sites until it became famous. Wow, wow, sungguh. Ini apa? Ada iklan biskuat, ye? Wow, sungguh. Serem ya. Itu kalau misalkan kita bayangin secara nyata gitu. Oh, ada yang komen. Oh, ini aku transfertin ya. Ini beda deh. Story aslinya itu dimulai ketika Hamud itu tidur di tempat tidur. Dan ibunya itu berjalan ke ruangan dia sambil menyanyikan lagu untuk bangunan dia. Dan dia menyanyikan hamud. Tapi hamudnya koma dan dia meninggoy dalam tidurnya. Oh, jadi kayak ibunya ini kayak membangunkan anaknya yang sebenernya udah terbaring di rumah sakit, di kasur rumah sakit. Tapi pas dibangunin ternyata anaknya udah gak ada. Ih, serem banget ya. Tuh, ribhamud habibi. Oke, sekarang coba kita lihat di TikTok ya. Karena banyak banget di TikTok yang ceritanya tuh beda-beda. Oke, coba kita lihat. Hamud, hamud, hamud. Eh, jadi. Numbah, numbah, numbah. Memnya jadi kocak. Itu ya, guys? Hamud, hamud, hamud. Hamud hadiri, hamud. Hamud hadiri. Hamud hadiri, hamud. Hamud hadiri. Hamud, hamud. Lagunya terniyang-nyang banget sampe aku niruin. Sumpah takut emang hamud. Oke, oke, go. Next. Hamud, hamud. Hamud, hamud. Nggak dibangunin sama emaknya. Terus emaknya nyanyi. Untuk ngebangunin dia. Tapi kok anaknya nggak bangun-bangun. Makanya udah emak gelisah tuh. Hamud hadiri. Hamud hadiri. Hamud hadiri. Tuh komennya. Ini maksudnya mamanya ngebangunin hamud kah buat sekolah? Oke. Setau gue sih pengisi suara yang ibu nyanyiin lagu hamud buat dibangun anaknya itu pengisi suaranya ibunya. Karena ibunya nggak sadar kalau anaknya udah meninggoy koma. Set banget ya cerita hamud. Guys, ini bukan lucu atau canda. Ini nih aku ceritain kisah seorang anak namanya hamud. Dan dia mau tidur. Terus waktu pagi maknya mau bangunin hamud. Dia coba bangunin dia. Nggak bangun-bangun dan dia tidak sadar. Oke. Salfok. Salfok menghamud sama emaknya. Oh, artinya tuh. Ini aslinya yang dibilang mamanya. Oh, artinya love hamud. Love hamud bangunlah dari tidurmu bangunlah. Itu artinya yang dia bilang. Oh, itu artinya. Dia ngebangunin untuk hamud ya. Pada dasarnya kayak ayo hamud bangun. Dibikin slow version gini. Serem ya. Ini bahasa apa nih? Tuh. Rip hamud 2007. Oh, 2007 ini viralnya. Jadi gini hamud itu. Dia sebenarnya udah meninggal. Dibangunin sama ibunya si hamud ini. Tapi si hamud gak bangun-bangun. Ternyata udah meninggoy. Jadi ini lagu yang setiap hari nyanyiin ibunya untuk dia. Dan itu semua hanya karangan gue. Baiklah. Emang ngeselin ya. Ini netizen ya. Karangan endingnya. Terus gas ini aku juga nemu di Youtube nih. Kok ada yang menampilkan hamud Habibi sama foto bocil ini. Apakah ini bocil yang sesungguhnya si hamud-hamud ini gitu loh. Coba kita lihat. Aduh ini bahasa apa? Kau. Kau. He, dia, dia, dia. Jakob. Kamu. Jiham. Hai. Kayak. Syantaka. Ah. Saya, dia. Lalu. 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 Kau. Oh ini ceritanya mirip sama yang tadi Ini cuma versi Apa namanya Versi Arabnya ya Yaudah Semoga kita gak penasaran lagi ya guys Jadi menurut kalian Kisahnya Hamud itu apa guys Coba di komen di bawah sini Dan apakah orang tadi itu adalah Hamud yang asli Aku gak yakin sih Apa iya ya Apa semua cerita ini hanya fiktif ya Aku gak tau We never know Wala-wala Akhirnya segitu aja video aku Maaf gak jelas Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa banget komen di bawah sini Karena aku udah dari kalian And thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye-bye